Di taman istana, Raja sedang bersama Fahriye. Fahriye berkata, Aku telah mendengar kalau kamu mengasingkan Valideh Sultan. Aku harap kamu akan mempertimbangkannya kembali karena kamu memutuskannya ketika kamu marah. Raja menjawab, Aku memang tidak menginginkannya, tapi aku harus melakukannya. Tidak berapa lama, Sahin dan Mehmet tiba di sana. Raja bertanya, apakah kalian sudah melihat Fahriye Sultan? Mehmet dan Fahriye saling menatap. Nampaknya ada percikan api cinta di mata mereka. Mehmet pun kemudian menjawab, Aku mendengar banyak tentangmu, Sultana. Akhirnya, aku bertemu denganmu hari ini. Sahin pun menjawab, Aku merasa terhormat, Sultana. Fahriye pun menjawab, Aku juga, tapi sambil menatap ke arah Mehmet. Akhirnya, Fahriye pun izin untuk pergi. Saat itu, antara pelayan pun saling menukar surat. Setelah jauh dari Raja, Fahriye bertanya pada pelayannya, Apakah kamu menyerahkan suratnya? Pelayannya pun menjawab, Jangan khawatir, Sultana. Aku bahkan mendapatkan surat balasannya. Pelayannya pun menyerahkan surat itu, dan Fahriye pun menyembunyikannya di balik bajunya. Nampak kalau wajah Fahriye begitu sangat senang. Seperti kisah Hatice ya teman-teman, diam-diam saling mencintai. Kembali kepada Raja, Sinan berkata, Raja aku, aku telah melakukan pengawetan kepada singa itu, dan aku memberikannya kepadamu. Para agar telah membawanya ke istanamu. Tapi jika kamu tidak menerimanya, Raja pun langsung menjawab, Aku menerimanya. Lagi pula, singa itu tidak berbahaya jika sudah mati. Tapi sampai sekarang, tidak diketahui siapa yang merusak rantainya pada malam itu. Ada pengkhianat di istanaku. Sinan pun menjawab, Beruntungnya pada saat itu, Dervis tiba tepat waktu, dan mencegah situasi yang tidak menyenangkan itu. Raja pun berkata, Pada malam itu, aku melihat ke dalam mata singa itu, Sahin. Pada saat itu, aku mungkin bisa menjadi master penguasanya. Dan demikian, aku tidak menjadi seorang yang kejam. Bukankah begitu? Mehmet langsung menyela ketika Sahin akan menjawab. Ia tidak mau membiarkan Sahin kembali mengacaukan pikiran Raja. Mehmet berkata, Tanpa keraguan Raja ku, kamu akan mempunyai pemerintahan yang adil dan mulia. Raja berkata, Kamu telah menaklukkan hatiku dengan membawa adikku. Buatlah permintaan. Sahin menjawab, Kami tidak punya permintaan, selain mendapatkan kebaikanmu Raja. Raja pun berkata, Buat saja permintaanmu. Dervis akhirnya ikut berbicara dan berkata, Setiap perbuatan baik, pantas mendapatkan hadiah. Begitu pula, setiap kejahatan, pantas mendapatkan hukuman. Sahin pun akhirnya menjawab, Untuk saat ini kami tidak punya permintaan. Kalau begitu, kami akan memintanya di kemudian hari. Tentu saja, jika itu pantas Raja ku. Raja pun berkata, Katakan saja apa itu. Namun Sahin hanya diam. Hingga Raja pun berkata, Baiklah, aku anggap ini sudah selesai. Mari berjalan bersamaku. Sahin dan Mehmet pun berjalan bersama Raja. Sahin kemudian bertanya mengenai nasib dari pangeran Mustafa. Namun Raja hanya diam saja. Sahin berkata lagi, Ada dikatakan dari tanah orang Mongol, batu yang sudah pecah, tidak akan bisa dipakai lagi. Terlihat Raja juga diam sambil berpikir. Namun wajah Mehmet nampak tidak senang mendengar ucapan kakaknya yang selalu mempengaruhi Raja. Mustafa. Di sel penjara, Halimeh masuk ke dalam sel Mustafa. Mustafa pun sangat senang melihat ibunya yang datang. Mereka pun saling berpelukan melepaskan rindu. Setelah itu, Halimeh memberikan kacang kenari kepada Mustafa. Awalnya, Mustafa sangat senang melihat makanan kesukaannya. Tapi kemudian Mustafa tiba-tiba diam. Dengan sangat sedih, ia bertanya. Dengan sangat sedih, ia bertanya pada ibunya, Apakah aku akan mati ibu? Apakah mereka akan membunuhku? Aku mau... Hati ibu mana yang tahan mendengar pertanyaan itu. Halimeh pun langsung memeluk Mustafa. Halimeh berkata, Jangan takut anakku. Meski merasa hancur, Halimeh menenangkan Mustafa. Lalu kenapa? Aku akan melahirkanmu lagi. Kata Halimeh pada Mustafa. Tapi tetap saja, Mustafa sangat takut dan memeluk ibunya. Halimeh berkata, Jangan takut anakku. Halimeh terus menciumi putranya. Di tempat lain, Raja telah kembali ke istana. Sebelum masuk ke ruangannya, ia teringat tentang perkataan Dukun yang pernah bertemu dengannya. Dimana Dukun itu mengatakan, kalau suatu hari, pangeran akan kembali untuk tahta yang akan ia duduki. Akhirnya, Raja pun memanggil Darvish. Darvish katakan kepada pengesekusi, eksekusi harus selesai malam ini dan akan dilakukan setelah ajan maghrib. Beralih kepada Fahriye. Ia telah tiba di ruangannya. Dia pun membaca surat dari Mehmet. Yang isinya, Satu-satunya pemilikku, takdirku yang tak terelakkan. Tuhan tahu, aku telah mencoba sangat keras. Sepanjang malam tanpa fajar, aku terus berdoa. Aku telah bersumpah untuk melupakanmu. Sementara, surat dari Fahriye juga dibaca oleh Mehmet. Suratnya berisi seperti ini. Ini adalah surat terakhir dariku Mehmet Giraikan. Sebagai seorang sultanamu, aku memerintahkanmu. Menyerahlah kepadaku. Surat balasan dari Mehmet pun kembali menjawab, aku menggunakan anggur agar aku melupakan diriku dan tidak memimpikanmu. Untuk sesaat, kupikir aku lupa. Sayangnya, aku lebih memilih mati daripada hidup tanpa memimpikanmu. Kamu adalah airnya. Kamu adalah udara. Aku berkata pada Tuhan, Tuhan, ambillah nyawaku ini. Biarkan rambut indahnya menjadi lautanku. Biarkan aku dikuburkan dalam dadanya selamanya. Balasan dari Fahriye pun berkata, surat ini membuatku menjadi merasa buruk, seperti penyakit yang akan kambuh. Lembaran-lembaran kertas yang disentuh tanganmu dan wangimu membuatku terbakar. Jika perintahku tak bisa menghentikanmu, kemudian aku memohon padamu jangan mencintaiku. Bebaskan aku dari cinta ini. Aku telah membebaskanmu dari semua sumpahmu. Raja masuk ke dalam ruangannya dan ia pun melihat petun singa yang sebelumnya telah diberikan oleh sahin kepadanya. Raja lalu melihat ke mata singa itu. Setelah itu, ia pun melihat lukisan Anastasia. Ia lalu memerintahkan untuk membawa Anastasia kepadanya. Rehan pun terkejut mendengar permintaan dari Raja, namun ia tetap mengatuhinya. Seperti yang kita ketahui, Anastasia masih berada di dalam penjara. Di dalam penjara, Anastasia nampak terbaring. Ia pun berhalusinasi melihat langit malam. Terima kasih telah menonton!